Intro Total kasus positif sebanyak 794 orang Sebanyak 490 pasien masih dalam perawatan di rumah sakit Sementara itu 500 orang mengikuti rapid test COVID-19 masal di Surabaya, Jawa Timur Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayan Hari ini saya ingin membahas tentang COVID-19 ataupun coronavirus COVID-19 ini sudah memakan banyak korban Bahkan di berbagai negara termasuk Indonesia Coronavirus ini dapat digategorikan sebagai virus mematikan Bahkan saat ini seluruh media ataupun channel-channel TV dan berita Menyiarkan tentang korban serta angka kematian yang tinggi tentang COVID-19 ini Nah, Presiden Joko Widodo juga sudah menatapkan ini sebagai bencana non-alam Dan virus ini berdampak bukan kepada korban ataupun mereka yang terjangkit ataupun terpapar Melainkan juga para pekerja ya Banyak seperti yang lihat di berita-berita Mereka banyak yang terkena PHK Dan juga bahkan seperti yang mungkin kerjanya untuk adalah kebutuhan hari-harian Itu jadi terhambat gitu ya Seperti mungkin ojek online ataupun pedagang asongan Seperti yang kalian tahu ya Oke Mungkin kita lihat saja ya tanggapan masyarakat tentang COVID-19 ini ya Kalau buat awal-awal sih masih kontor Tapi buat sekarang-sekarang udah nggak bisa dikendalikan bang Ini virusnya ini menyebabkan kerugian bagi abang sendiri atau Banyak pasti Banyak ya bang Banyak bang Tanggapan abang menurut abang itu pelaksanaan PSBB itu udah sudah berjalan dengan baik atau nggak bang Buat di kawasan kecil kayak Tangerang ini belum Jadi dampak virus COVID-19 bagi abang sendiri Sangat berpengaruh ini sama perdagangan Pertama orang yang, para-para orang perumahan Terus anak-anak sekolah Soalnya nggak, soalnya kalau ada PSBB kayak gini nggak ada yang keluar Oke Mengalami kerugian nggak akibat virus corona ini Sangat, sangat kerugian besar Soalnya turun 80% ini Pertarangan Bahaya Sampai jumpa 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 Dampaknya cuma pas awal corona doang, jadi pembeliannya menurun Karena kan orang-orang panik gitu kan, jadi nggak beli-beli karena takutnya stok duit gitu dipakai buat kepentingan lain Jadi ordernya menurun, terus kan karena ini kerajanan tangan buat kado gitu kan barangnya, bisnisnya Jadi makin lama orang-orang makin kasih kado tuh dari rumah, soalnya kan orang-orang nggak keluar rumah Terus misalnya ada temen ulang tahun atau kayak anniversary gitu-gitu Jadi orang-orang mesen kado dari rumah, jadi makin lama bisnisnya juga sebenernya nggak aruh-aruh banget, jadi ngaruhnya cuma pas awal doang Sebenernya kalau dihitung rugi sih nggak terlalu ya Soalnya ya kayak tadi lagi kan, berdampaknya cuma pas awalnya doang, terus pas sekarang udah nggak terlalu berdampak sih Jadi kalau dirata-ratain sebenernya nggak dirugi banget Sebenernya PSBB idlingnya bagus, supaya lebih cepat menurunkan kurva ini virus corona Cuma ya sebenernya belum terlaksanakan dengan baik karena kalau menurut aku sih Jadi orang-orang belum terlalu mendapatkan pelajaran tentang corona gitu loh Soalnya biasa kan kalau misalnya kita-kita kan baca, misalnya oh corona nih virus gitu dari internet atau dari kayak social media gitu kan Atau dari koran atau dari mana gitu Cuma kayak banyak orang di sana yang, banyak orang di luar sana yang masih belum dapet media gitu Jadi mereka nggak ngerti corona tuh apa gitu loh, mereka tuh nggak ngerti bahainya apa Jadi mungkin karena itu jadi orang-orang nggak aware sama PSBB gitu loh Kayak PSBB buat apa gitu, mereka nggak ngerti Jadi sebenernya tuh belum terlaksanakan dengan maksimal Mish delleretti Seperti yang kalian lihat Kesadaran masyarakat tentang virus ini Sangatlah kurang Bahkan banyak dari mereka yang masih cuek Untuk berkumpul ataupun keluar Demi kebutuhan Ataupun rasa egois mereka sendiri Mereka kurang sadar diri tentang Akan bahayanya virus tersebut Kulihat ibu berdiri Sedang bersusah hati Satu individu bisa menyebarkan kebaikan Untuk jutaan individu lainnya Begitupun sebaliknya Satu individu bisa menyebarkan Akibat buruk ataupun fatal Bagi jutaan individu lainnya Maka dari itu tetaplah ikuti anjuran pemerintah Untuk kebaikan bangsa kita ke depannya Simpanan kekayaan Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Kulihat ibu berdiri Sedang bersusah hati Air matamu berlinang Mas intanmu terkenal Hutan gunung Hutan gunung Sawah rautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa 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 Semoga lekas pulih negeriku Sekian dari saya Mungkin cukup Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihan mohon maaf Sekian terima kasih Terima kasih